Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam fisika, tetap semangat Sukses untuk anda semuanya Oke kita ketemu lagi di pembelajaran fisika kelas 12 Dan kita akan membahas tentang Masa, momentum, dan energi relativistik Yang merupakan sub-materia dari Teori Relativitas Einstein Atau yang dikenal dengan Teori Relativitas Khusus Semoga pembahasan ini nanti dapat membantu anda Untuk menjadi pintar belajar fisika Selamat untuk mempelajari Masa, momentum, dan energi relativistik Yang akan kita bahas Yang pertama adalah tentang Masa relativistik Atau masa relatif Berdasarkan dari Teori Relativitas Einstein Masa relativistik Dilambangkan dengan M kecil Yaitu masa suatu benda yang diamati oleh Seorang pengamat Dalam kerangka acuan diam Terhadap benda Yang kemudian disebut sebagai Masa diam Atau juga bisa disebut sebagai Masa sejati Yang dilambangkan dengan M0 Jika pengamat dalam kerangka acuan Sedang bergerak terhadap benda Dengan kecepatan V Maka Masanya tadi disebut sebagai Masa relativistik Dan dilambangkan dengan M kecil Dan oleh Einstein Kemudian Persamaan masa relativistik ini Dilumuskan dengan M sama dengan Dan M0 Dibagi akar 1 min P kuadrat Per C kuadrat M adalah Masa relativistik M0 adalah Masa diamnya Kemudian yang B Momentum relativistik Yang dilambangkan dengan P Dimana Anda semuanya masih ingat bahwa Semua benda Yang punya masa Kemudian dia bergerak Dengan suatu kecepatan Berarti Benda tersebut Memiliki Momentum Yang mana Besarnya momentum itu adalah Masa Dikalikan dengan Kecepatan Dari teori klasik Yang sudah kalian pelajari Sebelumnya Dan pada momentum relativistik ini Kita menggunakan Konsep dasar itu Yaitu Momentum sama dengan Masa kali kecepatan P sama dengan M kali V Dimana M adalah Masa relativistiknya V adalah kecepatannya Dengan Adanya M sama dengan M0 per akar Satu min V0 V kuadrat Per C kuadrat Maka Momentum relativistik Dapat dilumuskan Sama dengan M0 kali V Dibagi satu min V kuadrat Per C Kuadrat Dan energi kinetik Relativistiknya Yang dinyatakan dengan Eka Adalah merupakan Adalah merupakan Selisih dari Energi total Dengan Energi diamnya Dimana Besarnya Energi totalnya itu Adalah E Yang bisa dicari Dengan Perumusan Energi dari Einstein ini adalah Sama dengan M C Pangkat 2 Sedangkan Energi diamnya Berarti Masanya Masa diam M M0 kali C Pangkat 2 Dan E tadi Dinyatakan sebagai Energi total Satuannya adalah Joule Kemudian Satuan energi Selain dalam Satuan Joule Juga bisa dinyatakan Dalam satuan Elektron Volta Dimana Satu Elektron Volta Itu sama Dengan 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Joule Oke Setelah kita Pelajari Materinya Marilah kita gunakan Untuk menyelesaikan Soal-soalnya Kita bahas Untuk soal Nomor 1 Kita ambilkan Dari soal Ujian Nasional Sebuah Partikel Bergerak Dengan Laju V Sama dengan Setengah Angkar 3 C C Adalah Laju Cahaya Jika M0 Masa Diamnya Dan M Adalah Masa Bergerak Masa Relativistiknya Ek Adalah Energi Genetik Dan E0 Adalah Energi Diannya Maka Berlaku Titik 2 A M M Sama dengan Setengah M0 Ek Sama dengan Setengah E0 B M Sama dengan 3 Per 4 M0 Ek Sama dengan E0 C M Sama dengan 3 Per Baik 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 Selesaikan M Sama dengan M0 Per Akar 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Dengan Persamaan ini Maka Kita Dapatkan Besarnya M Sama dengan M0 Dibagi Akar 1 Min V Tadi Setengah Akar 3 C Kuadrat Dibagi C Pangkat 2 C Nya Habis Kemudian Setengah Dikuadratkan Seperempat Akar 3 Dikuadratkan Sama dengan 3 Maka M0 Per Akar 1 Min 3 Per 4 1 Min 3 Per 4 Adalah 1 Per 4 Akar 1 Per 4 Adalah Sama dengan Setengah Sehingga Besarnya M Sama dengan M0 Dibagi Setengah Sama Dengan 2 M 0 Dan seterusnya E0 Adalah Sama dengan Setengah M0 Dibagi V Kuadrat Ek Sama dengan Setengah MV Kuadrat Sehingga Setengah Kali 2 M0 V Kuadrat M0 V Kuadrat Adalah Setengah Setengah M0 V Kuadrat Adalah E0 Maka Energi Genetiknya Sama dengan 2 E0 Dengan Demikian Maka Kita sudah Bisa Tentukan Pilihan Jawabannya Adalah Untuk M Sama dengan 2 M0 Dan Ek 2 E0 Jawabannya Adalah D Nomor 2 Elektron Masanya Masa Diamnya 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Kilogram Maka Hitunglah Masa Geraknya Ketika Elektron Bergerak Dengan Kecepatan 0,85 C Adalah Kita Selesaikan Dengan Menggunakan Persamaan M Sama Dengan M0 Per Akar 1 Min P Kuadrat Per C Kuadrat Maka Akan Kita Dapatkan Hasilnya Untuk Masa Waktu Dia Bergerak Sama Dengan 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Dibagi Akar 1 Min 0,85 C Pangkat 2 Dibagi 2 C Kuadrat C Kuadrat Saling Meniadakan Sehingga Sama Dengan 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Dibagi Akar 1 Min 0,7 22 25 Sama Dengan 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Dibagi Akar 0,27 75 Dan Hasilnya Adalah Sama Dengan 17,27 Kali 10 Pangkat Min 31 Kilogram Untuk Soal Nomor 3 Sebuah Proton Bergerak Dengan Kecepatan 0,6 C Hitunglah Energi Dia Energi Total Dan Energi Kinetiknya Masa Proton Jika Diketahui 1,6 Kali 10 Pangkat Min 27 Kilogram C Sama Dengan 3 Kali 10 Pangkat 8 Meter Sekon Pangkat Min 1 Tentukan Ini yang diminta Satuannya adalah Mega Elektron Volta E N Sama Dengan N Kali C Pangkat 2 Sama Dengan 1,6 Kali 10 Pangkat Min 27 Kali 3 Kali 10 Pangkat 8 Pangkat 2 Sama Dengan 9 10 Pangkat 16 Jadi 1,6 Kali 1 10 Pangkat Min 27 Kali 9 Kali 10 Pangkat 16 Joule Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 8 Elektron Volta Dan Untuk Dijadikan Mega Elektron Volta Maka Dikalikan Dengan 10 Pangkat Min 6 Mega Elektron Volta Jadi 9 Kali 10 Pangkat 8 Kali 10 Pangkat Min 6 Mega Elektron Volta Hasilnya 9 Kali 10 Pangkat 2 Atau 900 Mega Elektron Volta Untuk LG Totalnya Berarti E Sama Dengan M C Pangkat 2 M Nya Adalah M Per Akar 1 Min B Kwadrat Per C Kwadrat Berarti Dikalikan C Pangkat 2 K Sama Dengan 900 Mega Elektron Volta Untuk M 0 C Kwadrat Lihat Sebelah Kiri Dibagi Akar 1 Min 0,6 C Kwadrat Dibagi C Tangkat 2 0,6 Dikwadrat 0,36 1 Dikurangi 0,36 Berarti 0,64 Akar 0,64 Adalah 0,8 Sehingga E Sama 900 Mega Elektron Volta Dibagi 0,8 Hasilnya Untuk Energi Totalnya Adalah 1125 Mega Elektron Volta Maka Maka untuk mencari Berapa Besarnya Energi Kinetiknya Adalah Merupakan Selisih Energi Total Terhadap Energi Diamnya E K Sama Dengan E Min E 0 Jadi 1125 Rikulangi 900 Adalah 225 Mega Elektron Volta Soal Nomor Empat Adalah Kita Ambilkan Dari Soal Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri 1 gram Masa Perubah Menjadi Energi Energi Tersebut Digunakan Untuk Mengangkat Air Setinggi 1000 Meter Atau 1 Kilometer G Sama Dengan 10 Meter Sekon Pangkat Min 2 C 3 Kali 10 Pangkat 8 Meter Sekon Pangkat Min 1 Jumlah Air Yang Terangkat Nantinya Adalah Sebanyak Titik-titik Meter Pangkat 3 Atau Meter Kupi A 9 Kali 10 Pangkat 5 Meter Kubik B 9 Kali 10 Pangkat 6 Meter Kubik C 9 Kali 10 Pangkat 8 Meter Kubik D 9 Kali 10 Pangkat 9 Meter Kubik E 9 10 Pangkat 12 Meter Kubik Dengan Menggunakan Permusahan E Sama Dengan M C Pangkat 2 Maka Besarnya E Sama Dengan 10 Pangkat Min 3 Dikalikan 3 Kali 10 Pangkat 8 Dikwadratkan 10 Pangkat Min 3 Karena 1 Gram Diubah Jada Dalam Logram Berarti E Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 13 J Jadi Untuk 1 Gram Masa Tadi Berubah Energi Dan Energinya Deras Besar 9 Kali 10 Pangkat 13 J Dan Digunakan Untuk Mengangkat Sejumlah Air Maka Energi Total Berubah Menjadi Energi Potensial Mengangkat Ke Atas Berarti Energinya Berubah Menjadi Energi Potensial Setinggi 1000 Meter Maksimum Nah Itu adalah Berdasarkan Dari Hukum Kekalan Energi EP Sama Dengan NGH Dimana EP Besarnya Sama Dengan Energi Total Dari Satu Gram Masa Tadi Yang Berubah Menjadi Energi Dengan Menggunakan Hasil Di Angkat Angkat Bisa Kita Temukan Dengan Mencari Berapa Besarnya Masa Total Air Tadi Sama Dengan N Sama Dengan EP Per GH E Sama Dengan N Sama Tadi 9x10 13 Dibagi G 10 H 100 1000 Meter Maka Masanya Sama Dengan 9x10 9 Kilogram Dimana Untuk Setiap Benda Punya Masa Jenis Yang Besarnya Dapat Dicari Rho Sama Dengan M Per V Masa Persatuan Volume Maka Volumenya Dapat Ditemukan Dengan V Sama Dengan Masa Dibagi Masa Jenis Masanya 9x10 Pangkat 9 Dibagi 1000 Berarti Sama Dengan 9x10 Pangkat 6 Meter Pangkat 3 Sehingga Jawabannya Adalah B Demikian Tadi Untuk Pembahasan Tentang Masa Momentum Dan LJ Relativistik Yang Merupakan Submateri Dari Teori Relativitas Einstein Atau Relativitas Khusus Dan Semoga Pula Pembahasannya Itu Tadi Bisa Menantarkan Anda Untuk Menjadi Pintar Belajar Fisika Salam 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 Fisika Tetap Semangat Sukses Untuk Anda Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi